Halo Soul Seeker, bagaimana kamu hari ini? Saya baik-baik, terima kasih dan bagaimana kamu? menjadi sesuatu yang benar, saya benar-benar bangun dan dapat melihat lelaki yang sempurna menentang saya, ini bagaimana saya rasa, bagaimana kamu? Saya baik, tidak pernah menjadi lebih baik, saya harap Anda menikmati video ini, pastikan untuk menolong like dan subscribe channel ini, jika kamu ingin menyokong channel ini, jika kamu ingin menyokong channel ini, jika kamu ingin menyokong channel ini, ada link di atas deskripsi, jika kamu baru, dan saya akan jumpa di video selanjutnya, terima kasih untuk menyokong video ini, di channel Think of Soul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pendekatan teman ini dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the open. Soul Seeker, aku akan berbicara tentang mempertahankan yang tidak perlu dipertahankan dari kitab Filipi 2. Kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberkati kita. Tuhan kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Aku percaya Tuhan bahwa hidup kami, segala sesuatunya diatur oleh Tuhan. Oleh sebab Tuhan, pada bagian ini kami mau belajar tentang bagaimana kitab Filipi membicarakan tentang hal-hal yang tidak perlu dipertahankan, supaya kami belajar mengenal dari keteradanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab Tuhan, biar roh kudus yang memberkati kami, sehingga kami dapat memahami, dapat mendapat berkat daripada pemberitaan firman ini. Urapi hambamu, supaya hambamu berbicara seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Soul Seeker, dalam kitab Filipi 2 ayat 5, dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Soul Seeker, ini adalah tema yang sangat penting mengenai pengosongan diri Kristus. Di dalam sejarah teologi pun, pembagian pembahasan tentang perendahan diri Kristus adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita harus pahami. Aku mengambil dari pikiran Martin Luther yang dianggap memberi cara baru untuk mengenal Tuhan dari cara yang sudah lazim yang ada dalam setiap penafsiran Alkitab. Di sini dijelaskan kembali oleh Martin Luther, tetapi di sisi lain banyak orang yang mengatakan bahwa Luther itu ada seorang pembuat penemuan kembali Injil di mana dipopulerkan kembali rediscovery of the ghost ball. Jadi, Martin Luther dikenal mempopulerkan Injil kembali. Hal apa yang ditekankan Luther di dalam pengertian Injil salah satunya adalah teologi salib dan dalam pembahasan di Helderberg Disputation atau Perselisian Helderberg yaitu mengenai pembahasan posisi di tahun 1518. Di mana Martin Luther memberikan pengertian tentang teologi salib pada disputasi atau perselisiannya dia memberikan pembelaan bahwa apa yang dia bahas di dalam 95 tesis disputasi dengan sekolah sitisisme dengan teologi sekolastik. Sesegar, kalian harus mengerti bahwa pembahasan teologi menuju standar teologi yang diterima oleh gereja membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Artinya, walaupun kebenaran yang sudah diberikan roh kudus, namun seseorang teolog harus mampu menjelaskan penemuan disertasinya akan kebenaran itu. Karya-karya Martin Luther ditulis di tahun 1517 yang sangat penting yang terkenal dengan 95 tesis dan ada dua tambahnya itu di mana orang-orang mulai mempertanyakan teologi Luther itu. Apakah kamu sudah menyimpang dari ajaran yang sejati? Apakah kamu sudah lari dari pengertian yang benar? Apakah kamu sudah menjadi sesat? Itu yang ditujukan kepada Martin Luther. Martin Luther memberikan penjelasan tentang posisi dia di mana ia tidak lari dari tradisi Injil dan juga tidak lari dari pengajaran-pengajaran Paulus. Sebab apa? Yang Paulus ajarkan yang mana sudah disalah mengertikan oleh banyak pemikir dan banyak pemimpin gereja pada waktu itu. Inilah pemikiran Martin Luther di mana Tuhan tidak sedang memamerkan kemampuan untuk menjadi besar, tapi justru Tuhan memamerkan kemampuan dia untuk mengosongkan dirinya. Inilah cara Martin Luther menjelaskan kalau kita di dunia cuma tahu Allah yang meninggikan dirinya dengan kemuliaannya, maka Injil menjelaskan tentang Allah yang merendahkan diri. Kalau dunia cuma mengenal Allah sebagai Allah yang maha mulia, maka Injil menceritakan, memberitakan tentang Allah yang rela menjadi hamba yang hina. Kalau dunia mengerti Allah sebagai yang paling kuat, maka Injil memberitakan tentang Allah yang rela menjadi lemah. Semua hal ini tidak mungkin ada dalam pikiran manusia, sebab manusia tidak mampu berpikir tentang Tuhan dengan merendahkan diri dan menjadi hina, menjadi hamba. Setidaknya ada 7 miliar manusia di bumi ini memiliki sudut pandang cara berpikir yang berbeda-beda tentang fenomena di dalam gambar pewujudan dan sifat-sifat Allah. Hal ini tentu dapat menyulut konflik jika tidak ditanggapi dengan benar, seperti keadaan Martin Luther di Helderberg yang dikenal sebagai disputati of Helderberg atau perselisian Helderberg mengenai ideologi salib. Solsigar memang untuk menjadi pribadi yang memiliki nilai berkelas, maka haruslah mempunyai pola berpikir yang kritis, mencari data yang bersifat fakta terhadap ilmu pengetahuan yang didapat. Semua itu menjadi dasar mendapatkan pola berpikir tersebut. Dan juga kita tidak bisa lepas dengan persoalan literasi yang harus selalu meningkat dalam dunia membaca. Semakin sering kita membaca buku pengetahuan yang baru, maka pola berpikir kritis akan terlatih dengan cara mencerna pengetahuan terhadap isi. Dari buku yang kita baca, dan tidak terkecuali juga membaca Alkitab secara berteologi. Karena ini yang menyangkut dunia komunikasi kita dengan orang-orang yang sudah moheng, sudah gila, sudah sesat. Apakah Solsigar memahami jika kita harus memiliki prinsip sikap hidup yang Alkitab biah? Dalam kitab Filipi 2 ayat 5 mengatakan firman Tuhan mengajak kita untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam diri kemanusiaan Yesus, sebab sesungguhnya kita tidak mungkin berada pada jalan pikiran Tuhan, sang pencipta alam semesta ini. How comes? Ini tidak masuk akal. Mengikuti perasaan dan pikiran yang ada dalam pribadi Yesus, karena Yesus menjadi teladan bagi manusia. Jelas, jelas hal ini tidak mudah. Kita ikuti sebagai contoh bagaimana kita dapat memahami pikiran orang lain jika kita hanya mengenal secara surface, secara permukaan saja. Kita pasti membutuhkan waktu, kita butuh intent dengan orang itu untuk dapat memahami pola berpikirnya. Nah sekarang kita diperhadapkan dengan mengikuti pola berpikir Yesus, jalan pikiran Yesus, memahami perasaan Yesus, dan kalau kamu sering mengatakan, aku tidak habis pikir dengan sikap hidup orang itu, it doesn't make a sense, kok iso-iso ne urip koyongono, kok lambene turam bleber ngalor ngidul. Ini kan yang terjadi pada kita, ketika kita berjumpa dengan orang yang seolah-olah sangat di luar akal kita. So, siker, dalam kehidupan kita bersosialisasi dengan orang lain saja, kita tidak dapat hanya mempertahankan argumentasi kita sendiri, karena orang lain memiliki latar belakang yang berbeda, dan pola berpikir yang berbeda, dan ini dapat menimbulkan perdebatan atau yang kita baru perbincangkan di atas tentang perselisian Helderberg, itu menjadi perselisian. Dalam dunia sekular mempelajari bagaimana orang berbicara di depan umum, bagaimana menang dalam sebuah perdebatan, semuanya ada ilmunya. Terlebih lagi, jika ada orang yang punya ilmu berdebat, punya ilmu mempelajari bicara di depan umum, tetapi hatinya jahat, haus kekuasaan, orang-orang seperti ini sulit sekali dipastikan untuk bisa di-stop cara bicaranya, bahkan dipenggak kalau bahasa jawa. Sulit sekali, karena dia akan bleber terus bicaranya. Sosikan, Musa pernah mengatakan terhadap Tuhan, jika ia menyadari dirinya tidak. Petah lidah, petah lidah itu fasih berbicara. Sehingga ia ragu untuk berbicara kepada Vilaun, seorang Raja Mesir Kuno, ia ragu kalau ia dapat mengatasi, dapat menang dalam pembicaraannya. Hal ini aku rasa juga seperti kalian juga kan, kita tidak petah lidah, kita tidak mahir bicara terhadap masyarakat, pada umumnya bahkan jika orang-orang yang memiliki jabatan atau orang-orang yang memiliki kelas, lalu kita menjadi agak sedikit ragu bahwa kita apakah bisa mampu berbicara atau tidak. Apa sih yang menjadi keuntungan kita untuk mengikuti perasaan dan pikiran Kristus? Dalam kitab 1 Petrus 2 E 21 dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Artinya, gereja dipanggil untuk mengikuti gaya hidup dan keteladanan Kristus. Gereja tidak dipanggil untuk berperang. Gereja tidak dipanggil untuk berperang melawan darah dan daging. tetapi gereja dipanggil untuk melawan penghulu-penghulu udara yaitu setan. Tetapi begitu banyak orang yang sebenarnya lebih memilih untuk stay di tempat, tidak mau move on, tidak mau untuk berjuang dalam kehidupannya sama sekali. Hidupnya flat, datar, dan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. semuanya sama saja. So, sikir orang-orang dalam keadaan seperti ini sulit sekali untuk diajak bangkit, diajak mendiskusikan kehidupan atau masa depan, selalu orang itu membenarkan dirinya, selalu ada kalimat-kalimat yang dipakai untuk mempertahankan dirinya. Artinya, dia tidak mau diajak berdiskusi. Apa yang menjadi trigger atau pemicu dari sebuah kegagalan, atau tidak suksesnya sebuah kehidupan, kemalasan untuk membukakan diri terhadap wacana yang ada. Sekali lagi aku katakan, apa yang menjadi tidak sukses adalah kemalasan untuk membuka diri terhadap wacana yang diberikan atau wacana yang ada. Kemarin solusikan aku pergi ke kantor imigrasi Kelapa Gading untuk memperpanjang pasportku dan aku melihat ada pemuda-pemuda dari LPK atau lembaga pelatihan khusus, lalu ditanyai oleh petugas dari imigrasi, dikatakan, apa kalianmu jika kamu mau bekerja di Jepang. Lalu salah satu dari mereka, mereka katakan, saya akan tekun, saya akan berjuang bekerja di Jepang. Solseeker ini orang-orang pencari atau pengejar dolar. Dia harus tahu bahwa dia memiliki suatu keterbukaan hati untuk tekun, suatu keterbukaan hati untuk mau bekerja keras, terlebih lagi di negara orang. Solseeker tahu, UMR itu hanya cukup untuk satu orang. Jadi kamu harus mencari uang lebih dari itu untuk mencukupkan keperluan keluarga mu. Bagaimana kamu bisa sukses jika pikiranmu saja hanya dipenuhi dengan mimpi-mimpi, kayalan-kayalan saja dan tidak nyoto, tidak down to earth, tidak ngambah lemah, pikirannya belayang-belayang so gede-gode. Solseeker, dasar pengajaran Tuhan yang diajarkan dalam kitab Filipi, di mana menuliskan bahwa walaupun Yesus ada dalam rupa Allah, tetapi Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dari kesetaraan Allahnya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pengajaran ini mengajarkan untuk apa kita mempertahankan sesuatu yang kita anggap berharga. Bahkan kita hanya mempertahankan gengsi kita. Makan itu gengsi. Betul, Solseeker? Dia mempertahankan gengsinya, kesombongannya. Ingat, di atas langit masih ada langit. Untuk apa kamu mempertahankan kesombongan dirimu? Untuk apa kamu saja ngeblas ngalor ngidul mempertahankan martabatmu? Bahkan untuk apa kamu mempertahankan kelakuanmu di tempat gelap? Segala sesuatu yang sembunyi-sembunyi melakukan dosa kemaksiatan. Untuk apa kamu pertahankan ini? Untuk apa kamu tidak tahu jika acal atau maut menjemputmu? Kamu tidak tahu waktunya kapan. Apa sih sebenarnya yang membuat kita sulit untuk merendahkan diri dan mengosongkan diri? Dan tidak mempertahankan egois kita? Ya, kesombongan itu. Ada orang menganggap kesombongan dan berperilaku sombong itu sebuah harga diri dan benteng diri terhadap lingkungan sosialnya. Ingat apa yang ditulis di kitab Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Enam perkara yang dipencitukan. Bahkan tujuh perkara yang dipencitukan. Dikatakan di sana mata sombong lidah dusta tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah hati yang membuat rencana-rencana jahat kaki yang segera lari menuju kejahatan seorang saksi dusta menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan itu sepertinya menjadi mulet mulet pelintar-pelintir muntarmu terkar PDW seperti lingkaran setan. Untuk apa? Mempertahankan matamu yang sombong. Untuk apa kita mempertahankan itu? Untuk apa kita mempertahankan lidah dusta kita? Ngomongnya ngebulaf ngomongnya gode-gode ngarang ngawur bohong bahkan merencanakan rancangan-rancangan jahat. Untuk apa kamu pertahankan seperti itu? So, seger ada orang yang sangat menjiwai dengan bicara kebohongannya dan hal ini berlangsung lama sekali sehingga menjadi sebuah kebenaran diri sendiri yang ia susun sendiri. Bahkan dirinya sendiri sudah lupa dari mana sumber dan dari mana mulanya ia menciptakan cerita kebohongan itu. Sekali lagi kukatakan untuk apa kamu mempertahankan privasimu di hadapan Tuhan. Ia tahu segala maksud ia tahu segala rancangan dan permainan hatimu. Sedangkan Tuhan sang pencipta alam semesta saja rela untuk merendahkan diri tidak mempertahankan kesetaranya sebagai alah yang maha tinggi dan mulia dan ia mau melepaskan kesetaranya sebagai alah dan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan dengan manusia. Alah mau jadi manusia bahkan serupa sama dengan manusia pada umumnya. So, Seeker firman Tuhan katakan jika umanku yang atasnya namaku disebut mau merendahkan diri mau berdoa mau mencari wajahku dan mau berbalik dari jalan-jalannya yang jahat maka aku maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. So, Seeker tahu ada kuasa dibalik sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan karena hal itu akan berdampak besar sekali dalam hidup kita Luther mengatakan Kristus yang rela tersalib pertanyaannya maukah kamu menjadi sama seperti dia mau melakukan seperti Kristus mau melakukan apa yang Kristus lakukan yaitu mengosongkan diri engkau jangan memikirkan bahwa kamu dari latar belakang keluarga yang berpendidikan kamu bukan dari latar belakang orang kaya ataupun juga kamu orang berpendidikan kamu orang kaya tetapi Tuhan mengajak engkau mengosongkan diri merendahkan diri dan jika kamu mau mengikuti Kristus teladan Kristus dengan baik dan engkau tetap mau mengikuti jalan salib yaitu rela menderita bagi Kristus So, Seeker sikap mengosongkan diri ini sikap merendahkan diri ini yang harus gereja ketahui ada gereja yang diberkati Tuhan ada hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan itu tidak masalah diberkati Tuhan tetapi apakah masih ada hati yang merendahkan diri mau menjadi sama dengan manusia pada umumnya mau menjadi hamba bagi manusia pada umumnya kekristenan adalah melayani bukan dilayani gereja datang di dunia adalah untuk menunjukkan pelayanannya kepada semua lapisan masyarakat oleh sebab itu ketika aku lihat di Alkitab dimana Tuhan sangat berpihak pada orang menderita Tuhan sangat berpihak pada orang miskin Tuhan sangat bertindak pada orang-orang yang tidak diperlakukan adil dan gereja dan kamu harus melanjutkan apa yang menjadi teladan Kristus kita lakukan untuk orang-orang yang menderita yang miskin yang diperlakukan tidak adil tetapi jika kamu tidak mengosongkan diri kamu tetap mengambil kesetaran hidupmu sebagai orang yang hebat orang yang genius orang yang kaya raya bagaimana kamu bisa mendekati orang-orang yang kotor yang miskin yang hidup dalam penderitaan oleh sebab itu kiranya pengajaran Filipi 2 ini menjadi berkat di dalam hidupmu amin selesikir mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus aku mendoakan setiap orang yang sudah mendengar supaya mereka sadar bahwa hidup ini harus merendahkan diri seperti Kristus tidak mempertahankan egonya tidak mempertahankan diri dan latar belakangnya tetapi mau mengambil rupa seorang hamba seorang yang melayani di dunia melayani di bawah rata-rata dia mau mengajak orang-orang yang sakit untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan orang-orang yang miskin untuk mendapat berkat yang daripada Tuhan tanpa kami merubah hidup kami merendahkan diri seperti Tuhan pasti dunia tidak akan menerima kami oleh sepatu Tuhan biar setiap orang yang mendengar di Tong of Soul channel ini diberkati Tuhan dan hidupnya mengerti bahwa dia diutus Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang terpuji nama Tuhan Yesus di dalam nama Yesus kami berdoa amin selesikan kiranya tetap semangat walaupun kita ini kadang diajak Tuhan untuk berjalan melihat dunia tetapi ambil sikap tetap rendah hati tetap mengosongkan diri mengambil rupa seorang anda selesikan orang yang sederhana itu pasti diterima banyak orang orang yang hidupnya ramah pasti diterima banyak orang oke puji nama Tuhan sampai jumpa pada minggu depan have you shalom ailehim haleluya puji nama Tuhan amin selamat menikmati selamat menikmati